Pencapresan Ganjar Pranowo berdampak terhadap dinamika calon wakil presiden atau cawapres, Mahfud MD sebagai salah satu kandidat akan jadi pilihannya? Nama Mahfud MD dan Ridon Kamil dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil, yang sebenarnya secara nyata nggak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden, sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah calon wakil presiden di mana Ganjar itu nyaman bekerja sama dengan dia? Jadi menurut kalian, manakah yang akan kalian pilih? Profesor Mahfud MD ataukah Ridwan Kamil yang cocok untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 nanti? Muncul beberapa nama pendamping Pak Ganjar untuk jadi cawapres. Nama-nama keren, figur-figur keren seperti Pak Mahfud MD lagi banyak dibahas. Ya, wajar. Beliau ini tokoh senior yang berani dan relatif bersih dan juga jujur. Berani, itu penting tuh. Pak Mahfud ini memang teruji menjalankan peran di kabinet Pak Jokowi. Dia menjalankan peran terbaiknya sebagai Menko Polhukam dan juga Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Ganjar beri bocoran cawapres. Mahfud MD jadi kandidat kuat. Anis dan Prabowo auto ketar ketir. Denny Siregar gak bahaya tak? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Peguat media sosial Denny Siregar ikut memberikan tanggapan soal pertemuan antara bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan Menteri Polhukam Mahfud MD. Dengan nada bercanda, Denny mengatakan, gak bahaya tak? Di sisi lain, Denny Siregar mengatakan bahwa sudah beredar banyak nama yang sudah muncul di media sosial. Akan tetapi, hanya dua nama yang paling tinggi dibicarakan untuk mendampingi Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Dilansir dari detik.com, Mahfud MD mengaku telah mendengar kabar bahwa dia bersama Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Bill Press 2024 nanti. Namun saat ini, kata Mahfud, memang belum ada pemberitahuan resmi dari partai maupun Ganjar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi ini menyerahkan segala proses tersebut kepada pihak-pihak terkait. Mahfud mengklaim, selama ini ia tidak pernah menawarkan diri sebagai cawapres kepada partai maupun Ganjar. Namun menurutnya, partai dan koalisi pasti memiliki pertimbangan sendiri, terutama terkait hasil survei internal. Baru-baru ini, Mahfud bahkan sempat bertemu dengan Ketua Mumpedi Perjuangan, Mikawati Soekarno Putri. Menurutnya, pertemuan-pertemuan itu wajar terjadi karena kapasitasnya sebagai menteri urusan politik. Ia mengaku belum mengikatkan diri secara politik dan tidak ada perjanjian politik dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Bukan hanya Mikawati, Mahfud MD juga bertemu dengan Ganjar Pranowo. Pertemuan itu merupakan peristiwa politik yang memiliki arti mendalam bagi masa depan bangsa, terutama dalam kondisi politik hari ini. Betapa tidak, pada saat semua orang sedang beristirahat dengan kesibukan dan tekanan sehari-hari, Ganjar dengan konsisten dan persisten terus menjajaki calon-calon wakil presiden yang akan menjadi pasangannya dalam bill press yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh Insinyur Juni Tamrin, MSC, PHD, pengamat sosial politik kebangsaan yang dilansir dari suara.com. Menurutnya, konsistensi dan persistensi adalah karakter penting kepemimpinan nasional. Karakter itu harus ada dan perlu ada dalam diri seorang pemimpin bangsa besar di Indonesia. Melihat pertemuan Ganjar dan Mahfud MD menandakan bahwa Ganjar akan berpasangan dengan Mahfud MD. Jika ini terjadi, tentu akan mengancam posisi Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Pertemuan Ganjar dan Mahfud MD menjadi sangat penting bagi keberlanjutan perjalanan negara dan bangsa Indonesia, yang saat ini sedang mencari calon wakil presiden baru. Dimensi keberlangsungan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi negara kuat. Indonesia akan menjelma menjadi negara maju secara ekonomi. Rakyatnya dapat hidup bahagia, andil dan makmur, mempunyai pendapatan dan pekerjaan produktif yang merata dan berkecukupan, serta dapat menjadi negara non-blok yang mempelopori keseimbangan politik dunia baru di masa mendatang. Selain itu, pertemuan itu juga mengambarkan bahwa Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari BDIB telah menunjukkan bahwa Ganjar bukan hanya sebagai petugas partai, tetapi mempunyai inisiatif dan ruang kebebasan dalam menjajaki calon wakil presiden yang akan berjuang bersamanya di pemilu yang akan datang. Karakter utama kepemimpinan pendamping yang diperlukan oleh Ganjar Pranowo secara profesional ada dalam diri Mahfud MD. Mahfud MD adalah sosok yang tegas terhadap penegakan hukum, bersih, tegas, konsisten, dan sangat partisipatif mendengarkan keluhan rakyat. Karakter tersebut sangat penting untuk dapat mengimbangi kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Jadi, melihat kode dan peta politik semacam itu, ada kemungkinan Mahfud MD lah yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Meskipun politik itu dinamis, tapi melihat kiprah Mahfud MD itu bisa menutupi kekurangan Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Nyeset, elektabilitasnya Anis di Caimin tersungkur. Niat, pungut suara N, U, Jatim, dan Jateng, malah terang-terangan dukung Ganjar dan PDIP. Manapun juga, belum ada satu pun lembaga survei yang pernah menarasikan atau mensimulasikan pasangan Anis dan Caimin. Nah, selama ini ada gap cukup serius dalam konteks elektoral antara elektabilitas PKB sebagai partai dengan elektabilitas Caimin secara personal. Nah, yang kita tahu ada gap cukup signifikan, PKB cukup terjaga baik 7, 8, bahkan kadang sekitar 9 persen, kemudian Caimin masih diangka sekitar di bawah 2 persen. Bagi cawapres ya? Belum. Nah, ini bedanya Caimin yang sebelumnya dengan Caimin yang sekarang barangkali berbeda. Karena sekarang dia mendapatkan spotlight, sehingga kemudian akan mempengahui informasional input yang masuk ke masyarakat. Nah, representasi suara NU di PKB justru lebih kecil dibandingkan suara NU di Gerindra. Suara NU, betul ya. Lalu yang menarik juga survei kompas malah, 62, berapa persen gitu ya, pemilih itu sudah menentukan pilihan. Lebih dari 22 persen, 24 persen itu ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Mas Anisnya 13 persen. Ini suara pemilih NU. Jadi memang besar. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniako di channel TV Jurnal. Suara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memang terpecah menjadi dua saat ini. Yaitu Kubu Yeni Wahid, Putri Almarhum Gusdur, dan Kubu Mohimin Iskandar atau Caimin sebagai ketua umum PKB. Hal itu terjadi akibat kasus kudeta Caimin kepada Gusdur. Akibat masalah itulah, suara Nahdlatul Ulama atau NU pun juga ikut terpecah. Atau lebih tepatnya, realistis dalam menentukan pilihan partai. Kalau dulu di era Gusdur NU sudah pasti memilih PKB, kini warga NU sudah tak lagi percaya pada PKB. Hal ini terbukti lewat survei LSI Deni Jaya yang mencatat PDIP menjadi partai paling favorit bagi pemilih Nahdlatul Ulama atau NU di antara partai-partai lain. Elektabilitas PDIP di antara warga Nahdrien mencapai 21,9%. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu bahkan mengalahkan PKB sebagai partai yang dilahirkan NU. PKB tercatat menempati posisi ketiga di bawah PDIP dan Gerindra dengan elektabilitas sebesar 11,6%. Menurut Deni, meski telah melahirkan PKB, pemilih NU menyebar ke banyak partai. PDIP dan Gerindra menempati posisi teratas. Di bawah PDIP, elektabilitas Gerindra di warga Nahdrien mencapai 13,6%. Lalu di bawah PKB, di posisi keempat ada Golkar dengan 11,2%. Golkar bahkan hanya kalah 0,4% dengan PKB. Menurut dia, elektabilitas PKB bagi warga Nahdrien dipengaruhi oleh faktor sejarah ketua mem-PKB Muhaimin Iskandar dengan pendiri PKB Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Deni menyebut sebagian pemilih NU masih memendam kekecewaan kepada Caimin yang dianggap telah menyingkirkan Gusdur. Apalagi saat ini, fraksi di antara keduanya juga masih diembuskan oleh keluarga terutama oleh anak Gusdur Yeni Wahid. Deni dalam keterangannya tak mengungkap jumlah responden dalam surveinya dan kapan survei itu dikelar termasuk metode dan margin of error yang digunakan dan tercatat dalam survei tersebut. Bahkan, hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023 turut menunjukkan PDIP sebagai partai yang paling banyak dipilih oleh warga NU. Elektabilitas PDIP di kalangan NU ini tercatat meningkat dari 19,9% pada Januari 2023 menjadi 22,6% pada Mei 2023. Di posisi kedua, terdapat Partai Gerindra yang elektabilitasnya di kalangan NU juga bertambah menjadi 19,6% pada Mei 2023 dari 11,5% pada Januari 2023. Partai Demokrat tercatat menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 7,4% disusul oleh PKB 7,4% dan Partai Golkar 7,1%. Ini membuktikan bahwa warga NU tidak berminat dengan pencapresan Anis Caimin. Elektabilitas mereka berdua pun juga masih rendah di bawah Ganjar dan Prabowo, meskipun sudah mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres. Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung juga memastikan lembaganya akan tetap menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik termasuk dengan PKB. Elektabilitas Muhaimin yang jauh di bawah PKB juga menunjukkan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu tidak memiliki pengaruh pada PKB. Selain itu, hasil dari beragam lembaga survei pun hanya menempatkan Muhaimin di posisi paling bawah, yang mana sudah diprediksikan bahwa pasangan Anis Caimin akan kalah di Pilpres 2024. Pada akhirnya, Muhaimin Iskandar harus kikit jari sebab dirinya tak akan menang. Se-yogyanya, Caimin harus menyadari bahwa dirinya tak punya cukup elektabilitas untuk menjadi calon presiden di 2024. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Bukti Demokrat itu egois mulai terbongkar akibat mengembat menjadikan AHY cawa pres Anis, Demokrat sampai gebrak meja. Apakah ini ada hubungannya dengan AHY yang terlalu muda sebagai ketua umum?